Rema hari ini, Efesus 4 ayat 31 Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan saja, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dengan sekian banyaknya perbedaan yang ada. Demikian pula saat Risna menikah dengan suaminya, Jonas. Dibesarkan dari dua keluarga yang sangat berbeda latar belakang dan kebudayaan, menyebabkan perselisian seringkali tidak terelakkan. Perbedaan pendapat sedikit demi sedikit itu, ternyata meninggalkan bekas luka dalam hati Jonas, bagaikan bom waktu yang menanti waktunya meledak. Dan, benar saja, tidak lama kemudian sebuah gesekan antara Jonas dan mertuanya pun terjadi, yang mengakibatkan bom itu benar-benar meledak dan pertengkaran hebat pun tak terelakkan. Risna kini berada di posisi yang sulit, karena dia berada di tengah-tengah antara suami dan orang tuanya, karena mereka tidak mau saling berbicara. Tetapi tidak lelahnya Risna terus-menerus mendoakan agar pemulihan keluarga terjadi atas suami dan orang tuanya. Risna percaya bahwa suatu hari dengan caranya yang ajaib, kedua keluarga dapat bersatu lagi dengan harmonis. Risna pun kerap membujuk suami dan juga orang tuanya, agar mengikuti retret encounter, agar masing-masing dapat mengalami pemberesan dalam hatinya. Sampai beberapa waktu berlalu, akhirnya pun Jonas mau menuruti usulan istrinya itu. Sepulangnya dari encounter, sekalipun pemulihan tidak langsung terjadi, agar tetapi Jonas sudah mau mulai membuka hati untuk terjadinya sebuah rekonsiliasi dengan bertuanya. Perlahan tapi pasti, hubungan kedua keluarga itu pun mulai membaik. Ya, gesekan demi gesekan, konflik demi konflik yang terjadi tanpa kita sadari, pasti akan meninggalkan luka dalam hati. Sama seperti luka di kulit yang tak kunjung diobati, bisa menjadi nanah dan semakin parah. Seperti itu juga lah konflik dan luka yang tidak segera diobati. Itu sebabnya perlu sekali adanya pemberesan yang segera, sehingga luka hati bisa mengalami pemulihan. Datanglah kepada Tuhan, sang pemuli dan penyembuh. Betapa ajaib Allah kita, karena jauh dalam lubuk hati yang terdalam, ia mengetahui segalanya. Pastikan, setiap hari kita pun ada pertubatan dan pemberesan hati, supaya sungguh-sungguh kasih Tuhan yang murni bisa terus mengalir dan bisa kita bagikan untuk keluarga kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin.